Kita lebih banyak jadi support talent Pertama yang kita ingat itu Ultraman Jadi Ultraman? Jadi Perang Lewat Awal-awal jadi PD Masih umur 20an 21 atau 20 Nah saya jalanin semua itu tuh Ya poliscript, dubbing Ngantri naskah ke translator Siapa si Arief? Ku PD yang suka datang kelar Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kami di KMC Channel Dalam program kreasi podcast Bersama Berkreasi Kami akan selalu menampilkan dabar-dabar Yang menginspirasi para dabar-dabar pemula Ataupun buat kalian yang suka Dengan podcast kami Dan jangan lupa selalu like, subscribe, share, dan komen KMC Channel Dan follow IG KMCI Studio Bintang tamu kita kali ini adalah seorang dabar legend juga Dia banyak aktif di SCTV Dan di beberapa PH Dia dikenal teman-teman sebagai juragan kontrakan Berapa kontrakan yang dia miliki? Kita simak dan kita sambut Alim Yanwar Halo Bang Arief, apa kabar? Baik-baik Eh sebenernya Bang Arief Apa sih Bang Arief yang sangat menonjol karakternya? Di film apa sih pertama kali itu? Kalau di dubbing Kita lebih banyak jadi support talent Oke Peran pendukung Tapi emang ada beberapa yang Apa? Yang sangat kita ingat karena Jadi PU Selain PU kita gak ingat apa aja Awal-awal dabing masih umur sekitar 20 lah Usia 20? Iya Itu pas lulus SMA atau masih kuliah? Setahun paska lulus SMA Oh setahun-setahun Kita gagal kuliah Oh gak kuliah Oke 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 Saya sempat kuliah kenak-kenak Jadi lulus SMA setahun Ya Langsung ada talent scouting Talent scouting di? Talent scouting waktu itu di RCTI Oh RCTI Jadi RCTI itu kerjasama sama Apa? Ada konsultan dubbing Iya Masa awal-awal dubbing di Indonesia Hah? Sama Malaysia Oke FKN Iya FKN Iya Jadi mereka mengadakan talent scouting di RCTI Tapi kerjasama mereka itu RCTI dan SCTV Tahun berapa tuh ya? 95 95 Ya kamu gak salah 95 ya 95 talent scouting di RCTI Tapi pelatihannya di Cakrawala Oh ya 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 Di Ketapang Itu Angkatannya siapa aja tuh? Yang masih aktif sekarang? Yang masih aktif udah jadi gak ada Rahman Rahman Triu Kakak Kelas Kelas Jadi gelombang pertama Triu Eli Simanjuntak? Eli Simanjuntak itu rekrutan Oh rekrutan Ya 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 Triu, Susi, Maria Gelombang pertama Susi Almarhum Susi Almarhum Oke Kita gelombang kedua Ada Rahman Yang tersisa Rahman Rahman ya masih sekarang ya Yang aktif Tapi lebih Itu Apa talent scoutingnya RCTI Tapi kebanyakan Bang Arief di SCTV ya? Ya karena kerjasama sama dua stasiun itu Oke Jadi pihak konsultan itu kerjasama RCTI, SCTV Jadi dibagi dua Ya Jadi gelombang pertama itu ke SCTV Nah eh gelombang pertama ke SCTV Ya Gelombang kedua niatannya untuk RCTI Oh tapi Gak jadi ke RCTI tapi buka studio sendiri Di Cakrawala Oh di Cakrawala Kebanyakan film apa yang didubbing saat itu? Dulu Pertama yang kita ingat itu Ultraman Ultraman Wih Jadi Ultraman? Jadi perang lewat Ultramannya saat itu siapa? Bang Arief, MNUR Wih Bang Arief Bang Arief mampir kesini Pengen tau nih Ultramannya kayak gimana nih Oh jadi Bang Arief juga termasuk jebolan FKN? Enggak Enggak Rekrutan juga Oke Oh jadi jagonya Sama-sama Arief ya? Iya Perang lewatnya bareng gila Gila masih perang lewat anak kecil Oh Di FKN juga? Di FKN Rekrutan tapi Rekrutan Rekrutan Banyak juga ya Terus setelah itu? Setelah itu Itu program Jadi Pas ke pelatihan Kita di Kasih Apa? Job-job awal tuh Job-job awal Ya Sekalian Melancarkan dubbing Oke Nah berikutnya baru Kita masuk ke Kalau saya pribadi tuh Masuk ke banyak sisi Oh Di unit kerja dubbing Iya Kita belajar selaras naskah Oke Oke Setelah ditranslate Kita polish Istilahnya di polish script Oke Panjang kita pendekin Yang pendek kita tambahin Oh ya penyelaras ya Kasih tanda cedah Kebanyakan waktu itu Ngerjain itu Menyelaras Semua Semua? Oh Jadi dubbing jalan Polis jalan Jadi Kerjanya hampir Pagi siang sore malam 24 jam di studio 24 jam Jadi emang Dulu kita disiapin Buat apa Buat Siap Ngerjain apa aja Nah awal-awal Pas Memulai Dubbing itu Gimana prosesnya? Pas mau Pastikan Apa Grogy atau gimana Oh ada Iya grogy Iya kan Gak terbiasa kan Menghadapi Mic Terus harus Itu Apalagi saat itu Cuma 2 track kan Kalau gak salah 2 track dan Pressure dari kiri kanan Karena Sebagai talent baru Di kiri kanan kita tuh Ada senior Waduh Termasuk Termasuk trio ya Seniornya Trio belum termasuk Belum termasuk Oh Berarti ada ya Masih ya Belum itu beda bulan lah Oke Nah Seniornya itu dari mana tuh? Itu pas kita Trio terpisah Waktu itu terpisah kan Jadi Yang Gelumpang pertama Ke ECTV Akhirnya mereka Stay di ECTV Iya Nah saya tuh ditarik Nama bos Nama pelatih Ke Cakrawala Cakrawala Jadi disana tuh Nah seniornya ini rekrutan Seniornya itu Ada rekrutan Ya Mayoritas rekrutan Mayoritas rekrutan Oh Masih inget Salah satu senior yang masih aktif? Rata-rata Udah gak ya? Udah gak ada Oke Paling Bang Arif doang Bang Arif Nur Iya Iya Rata-rata orang Tv Rido Hmm Sanggar apa? Gitar maja apa? Jadi mayoritas mereka tuh lari ke Sinetron Sinetron Oke Yang udah jadi Ustradara Mas Tonok Tonok Saraspati Iya Iya Wih Luar biasa Nah Film yang Membuat Arif Yanoar dikenal Masyarakat Indonesia apa? Yang paling ikonik Yang pas jadi PU Mungkin itu Slemdang Slemdang Iya Masih inget gak suaranya? Karena itu Apa? Masih inget gak? Hehehe 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 Satu dialog aja tuh dialog Itu peran utamanya ya? Peran utamanya Buat anak-anak tahun 2000 nih dengerin nih suaranya Jadi pake batu basket merah Tim Sohoku kalau gak salah Sohoku, oke Tim nomor 10 Oke Jadi Dia itu Punya Apa? Lawan antagonis gitu Hah? Lawan antagonis itu namanya Gori Gori Jadi badannya besar Kayak Gorilla Jadi panggilannya Gori Gori Tapi dia punya adik cantik Gori Kalau Kayak Godzilla Gosi Hehehe Hehehe Oke Satu kalimat Gori Ah Aku tidak suka pada aku Gori Oh Jadi Emang Gila Gila Oh emang suaranya emang Aslinya begitu ya? Serak gitu Kalau Si Iya Kalau serak kan Karena basic suara Basic Cuma Dari master audio Kalau kita kan dubbing Gak pernah bikin suara sendiri Iya Kita ngikutin master Oke Sesuai dengan pelatihan Kita setia dengan Master dub Jadi master Dari Tenggorokan Kita ikut dari Tenggorokan Iya Suara sungau Kita ikut Karena kita hargai karya Mereka gitu ya Bener-bener jadi bukan suara saya sendiri kita ikutin suara master itu bukan kartun kartun tentu lebih liar ekspresif lebih liar teknik keluarin suaranya betul 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 itu tanya dimana ya Srimdang trans 7 oh baru-baru trans itu ya luar biasa nah setelah dari FKN di Cakrawala kemana setelah itu di FKN Cakrawala itu sampai dubbing ditutup sampai 98 98 jadi kita setiap sampai akhir sampai FKN itu memutuskan out dari Indonesia kita tidak meneruskan investasi di Indonesia nah akhirnya bergabung di SCTV di SCTV karena banyak teman dan kan gelombang pertama itu kakek kelas iya 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 awalnya bagaimana casting juga casting juga ya casting juga iya nah sempat dubbing telenovela Marimar ya iya Marimar Marimar itu SCTV juga ya SCTV jadi toko apa tuh dua kali dubbing oh iya sebelumnya di CAF iya terus ya SCTV terus ketiga ada lagi yang terbaru itu untuk global dubbingnya di MT Studio itu Marimar juga jadi ada tiga kali nah jadi toko apa tuh saat Jim Marimar itu kan film sangat ikonik tuh ada catatan jadi itu Antonio 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 iya inget gak Antonio itu siapa bukan Marimar 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 aduh pak bapaknya itu bukan yang bapak bapak bapaknya si si Marimar bukan cowoknya Marimar cowoknya oke Jose Fernando Jose ya lupa dah oh iya soalnya saya nonton pak penggemar Marimar ya jadi karena peran bapak ya pakai suara asli biasa kayak begini oke gak diperlu diberat-beratkan atau diserat-seratkan gak ya nah yang selain Marimar masih ingat telenovela saat itu kan SCTV boleh dibilang gudangnya tele itu ada cuma lupa nama filmnya oh iya wah bintang tamu kita apa lupa terjadi ya bukan jadi selain dapet kan saya juga PD iya oke jadi berapa kali kalau bos tanya tuh bos kita tuh reb lu ngepjain film ini gak wah gak inget pak aduh ini kebanyakan pakai sertaris kebanyakan kebanyakan judul oke kebanyakan judul nah selama menjadi PD ataupun double mungkin punya pengalaman unik yang tak lucu horror atau sedih boleh diceritakan sebagai PD apapun PD atau double terutama fase-fase awal PD yang rata-rata disitu kalau setelah jalan sekian lama kan kita udah rolling belajar awal-awal jadi PD saya PD hitungannya masih umur 20an 21 atau 20 baru setahun kan masuk usia 20 18 masuk jadi double 20 21 berarti setahun jadi double langsung PD karena emang pelatihannya begitu jadi metode mereka itu guru-guru kita waktu di pelatihan hampir semua talent yang dia latih itu harus menjalani semua jadi setiap orang itu kita dapat tugas poliskrip kita dubbing juga terus kita di rolling jadi PD jadi rata-rata angkatan saya itu pernah ngalamin jadi PD terus di PD juga oke memang benar-benar siap siap kerja siap kerja itu mungkin juga pencarian mereka mereka talent scouting mereka datang mereka coba-coba mau lihat talent yang bisa dipakai di post ini di post ini di post ini nah saya jalanin semua itu jadi ya poliskrip ya dubbing ya PD juga nganterin naskah ke translator lengkap nganterin honor buat translator sampai juga nganterin ini apa hasil dubbing ke station PD luar biasa lengkap nah pengalamannya yang unik preser dari senior ya gimana tuh preser dari senior jadi kebetulan kita tukang baca buku cerita oke jadi untuk kalimat-kalimat dialog kita sudah habit lah ya ya udah terbiasa ketika mengganti kalimat 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 enak kalimat gak enak nah pas awal jadi PD itu kita pidiin senior ya gak dimana-mana yang senior pasti sama junior mah jadi pas kita kasih kalimat ya senyum-senyum aja gak dipakai dia karena merasa senior ya tapi saya ngotot sama operatornya jangan diambil suruh ulang bang ulang bang gak mau ulang dia pakai kalimat pakai kalimat dia pakai kalimat dia bang pakai kalimatnya ini bang ya ketika lagi begitu lagi begitu lagi saya suruh keluar keluar dia marah gak marah gak dia tersinggu gak tapi itu pengalaman konflik pertama dengan Dabber ada lagi yang kedua jadi setelah kita semakin agak matang ya agak matang almarhum bang awam saya suruh keluar juga oke padahal beliau senior senior saya suruh keluar keluar bang marah dia keluar bang sampai yang ketiga lebih tinggi lagi keluar keluar nah kita tahu tuh soal etika di dalam dan di luar kan nah di luar kita berusaha biasa lagi semperin bang maaf ya bang tadi saya marah gini-gini oh gak apa-apa ternyata beliau mengerti gitu lu gue sadar lu bidi gue adabber menurut gak apa-apa tadi gak apa-apa tapi tapi dia juga ngerti pas di luar ya gue ngerti posisi lu ya harusnya begitu sih lu di dalam tuh lupa profesional berarti itu bener-bener profesional katanya kalimat kan tanggung jawab gua bang iya iya gue paham nah adabber yang pertama yang disuruh keluar gimana tuh akhirnya senior itu oh itu prosesnya lama karena kita juga masih belum ada bijak-bijaknya dia akhirnya gimana akhirnya dia tidak mau ikut produksi enggak tetap ikut tetap ikut jadi waktu awal kan bukan kita yang casting iya jadi oke jadi belum belum dikasih apa wawanan buat casting masih atas nah berikutnya baru tetap mau dipiliin sama si senior yang tadi keluar itu mungkin dia berikutnya sadar kali karena setelahnya nurut setelah itu nurut nah saat itu produksi movie itu berapa hari movie 2-3 hari 2-3 hari ya walaupun 2 track gitu ya justru lebih cepat dulu ya daripada sekarang ya apa gimana dulu karena tip sama-sama iya bareng jadi satu studio bisa ada 3-4 mic iya 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 jadi lebih efektif kalau menurut Arief ini lebih efektif dulu apa sekarang untuk proses dubbing kalau sekarang kan jumping-jumping tuh iya lebih efektif mana masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan ya kalau buat secara audio sekarang tuh lebih aman oke kalau pakai gamaik kan ada kecenderungan suara kita mantul ke mix iya betul bocor ke sebelah jadi suara yang teriak segini tuh jadi kedengeran kayak ngeruang iya mau nyampe ke mix sebelah iya iya kalau model mixingnya mix suara ditutup sama audio efek segala itu gak kedengeran tapi kalau keinginan apa teknologi sekarang kan digital iya jadi satu audio satu track satu audio satu track jadi kalau satu track itu ruang-ruang pasti gak bagus ketika di mixing betul betul nah tadi kan unik saat itu Arief memidiin senior disuruh keluar nah pada saat midiin anak-anak senior pernah gak ada yang ngalamin seperti itu dia ngotot gak mau tapi akhirnya disuruh keluar ada oh enggak pas jadi PD untuk junior itu kita udah udah mateng artinya mereka iya harus ngikutin ya iya jadi kebetulan juga PD itu kan harus punya dapat trust iya betul PD harus dapat trust dari Dabber jadi ketika Dabber udah percaya sama PD mau PD suruh pakai kalimat apa suruh ngikut ya suruh tinggi suruh rendah pasti ikut jadi sejauh ini ke junior aman cuma emang capek gak cuma junior senior pun capek nah suka duka sebagai Dabber atau pengarah dialog sukanya apa saya gak punya limit suka gak suka jadi menghadapi pekerjaan susah kerjaan susah tuh gak ada kerjaan gampang juga gak ada yang ada kerja aja oke jadi perlakuan saya sama senior junior pun hampir sama jadi kalau Dabber senior pun keluhan dari teman-teman gue jadi orang bego padahal sebenarnya lebih bagus merasa bego daripada merasa pinter merasa pinter tapi gak bisa juga kalau merasa bego kan ada ada rasa penasaran emang gue salah dimana sih nah disini kita kasih iya paling gak mereka juga harus ngerti ya oh ternyata bagusnya dengan kalimat ini karena kadang-kadang kan apa yang kita lakuin tuh orang yang lihat malah lebih tahu betul jadi lebih jago penonton daripada pemain bola iya bener jago komentatornya ya jago komentatornya nah dukanya Pak Ruk selama jadi Dabber ataupun jadi PD gak ada juga gak ada luar biasa ini Bapak ya gak punya suka duka enjoy enjoy jadi bener-bener merikmati profesi dan pekerjaannya iya top oh iya kontrak itu baru-baru ini iya ngomong-ngomong berapa pintu sih Pak Arief banyak bener kalau dibilang juragan gak berlakan dalam radius 200an meter dari tempat tinggal gak jauh oke aku juga gak tahu tinggal di mana di celenduk kesonoan pinak 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 hubungi sini nih jangan tapi enak lah darah situ murah katanya tadi udah ngomong-ngomong oh gitu oh gitu asik eh kalau kalau teakan kan satu rumah ya iya ada tiga petakan ada tipe banyak tipe oh ya ada tipe ada tipe banyak ya ada kebetulan ada kontraknya udah jadi kita beli oke tanah kosong kita beli kita bangun oh dibangun kita calon-calon start detail yang ini beli udah jadi apa baru bangun nih ada yang udah jadi ya yang udah jadi ya tadi saya bilang tadi jadi ada yang ada yang kita beli udah jadi itu ada empat pintu empat pintu terus ada dua tanah kosong itu dua lokal boleh dihitung mas Eri kalau kontrakan sebulan itu maksudnya itu tamat itu itu kan bukan saham pribadi ada istri juga saham bersama ya dan aku masa lu juraganya ini ada yang juga kan kontrak istri mami tapi di dunia dubbing memang dikenal sebagai jirakan matrakan orang butuh itu butuh apa namanya apa tuh butuh brand jadi orang kasih brand daripada siapa si Arif Arif mana itu video yang suka datang telah eh enggak bohong ngaku loh jadi sebelum bukan saya yang nanya ya jadi kalau nanti ada yang nonton gak pernah nonton orang minta eh itu si Arif tuh pasti video yang datang dikatakan karena mereka apa offensive apa offensive banget jadi kalau kita belum nyampe di Youtube mereka posting foto yang ada marah mungkin mungkin siapa deh nampir yang paling cemberut kalau terlambat AWW apa AWW banyak kecewek yang berani banyak kecewek kalau laki melihat muka kita aja dia takut kalau laki itu kalau melihat ini teman-teman dikutin cow kalau melihat orang serem nih pas di ngobrol yang lucu apa pas istilahnya muka rambo hati rito soalnya dulu pernah ada apa ada titip undangan rahman waktu itu rahman nikah dia sama via via itu punya ipar harlan eka oke dia kan di STV nah kita lagi di STV jadi via itu titip undangan ke harlan kak gue titip undangan dong buat si arif arif yang mana arif daber arif daber banyak arif daber STV itu arif yang lucu kata via terus eka lucu dia serem ini kita pake anting lahip penitis oh jawa dulu pake anting penitis iya jadi gue yang gede yang buat ini mama yang ada di almarhum apa lah us-us ya aduh udah gue sampe tau almarhum us-us oke lanjut berikutnya kita ke season games oke Pak Arif ada 10 pertanyaan nih yang harus dijawab udah yang tadi udah dedekan apalagi yang ini mau minum dulu mau minum dulu udah luas mas udah luas oke pertanyaan pertama jadi daber atau juragan kontrakan juragan kontrakan oke jadi penghasilnya lebih gede juragan kontrakan ya lebih kontiniti oh iya pagi siang serai malam juragan kontrakan kalau dapet kan enggak oke pagi daping 2 jam harus itu nganggur pagi siang malam juragan kontrakan bener 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 senen serasa rabu kami cuma 1 minggu juragan selama belum dijual oh iya di di budaya-budaya tertentu kontrakan itu untuk investasi dijual ya kalau kita investasi panjang kalau di kampung kita itu investasi bener jadi dia bikin kontrakan 4 jadi yang 1 buat anak gue lulis SMA mau kuliah mau kuliah yang 1 pasti dijual jadi jadi yang 1 buat anak gue ntar mau jadi polisi oke yang 1 lagi buat anak gue kawin yang 1 lagi buat kalau gue mau kawin lagi habis dong boleh juga tuh idenya orang sono orang sono bukan orang sini setia anak berapa pak? 2 oke siap berikutnya yang kedua studio jauh honornya besar atau studio dekat rumah tapi honornya standar dekat rumah walaupun standar iya oke kenapa lebih nyaman karena masih ini ternak teri oh ternak anak istri istri masih bekerja bekerja oke PNS atau swasta hampir sama kayak freelance juga oh freelance juga ya oke waktunya hampir full oh anak SD kelas 1 bener juragan ya kalau gitu kalau istri kak di rumah juragan kipas-kipas dia juragan bangkap tukang betulin genteng bocor ganti keran oke berkerja kalau disuruh milih milih film kartun atau film realis kartun kenapa? lahirnya dari kartun oke dari film apa kemana Johnny Quest ah ada lagi apa Johnny Quest itu eh PU 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 nya oh oke PU dan PD juga oke yang tahun 2000an itu ya woy itu 96 96 oke anak-anak 90an Johnny Quest ini dabernya ya baru suara baru suara baru suara 96 suara masih masuk suara remaja masih remaja saat itu ya masih ikut gak apanya dialog ya joloknya iya oh lupa oke tapi film realis sering juga kan sering ya tadi di novela itu ya keempat studio kecil tapi nyaman atau studio besar banyak aturan kita cari nyamannya aja studio kecil gak masalah ya kalau diatur ya ikut oke antagonis atau protagonis antagonis kenapa lebih gampang mainnya gak tau kalau orang bilang mungkin sus apa permainan suaranya agak susah aneh turun dingin tapi kita happy apa yang pernah diperankan antagonis masih ingat itu saya baca dari ini permainan ada grup-grup penggemar jadi kalau ada peran dinan oh iya bang arif spesialis antagonis tapi emang kita nyaman antagonis walaupun lupa ya perannya ya nah ini nih yang ada hubungannya dengan juragan nih pilih penyewa kontrakan yang resik yang maksudnya merawat kontrakan tapi bayarnya nunggak atau penyewa kontrakan yang bawel pok betul ini tapi bayarnya on time itu dua-duanya ada ada berarti makna ya nah pilih yang mana tuh ya kalau kontrakan tuh yang penting ngisi yang penting ngisi jadi jadi ada income gara income yang penting image kontrakan dia penuh penuh jadi kalau buat pemilik kontrakan tuh jadi kayak apa dia punya ini penuh terus jadi biar pun dia nunggak-nunggak biar Najidun terbayar kali kali tapi benar pas pandemi itu banyak banyak yang nunggak ya banyak yang nunggak hampir setahun malah nunggak oh ya iya oh kontrakannya perbulan berarti Pak perbulan oh kontrakan bulanan nyampe akan gitu ya nah tapi sudah dibayar sampai sekarang apa masih belum juga sampai sekarang masih cicil masih cicil baik loh cari kontrak ini bapak kontraknya baik bisa-bisa kita pindah yuk saya cari ini saya cari ya Pak para penyewa harus lihat ini nih tapi dengan apa one condition lah jadi emang mereka kenapa enggak bayar oh ya karena ini bukan karena mereka punya tapi enggak mau bayar oke jadi alasannya memang iya kebanyakan waktu itu konveksi oke jadi kan pas pandemi emang habis-emang habis terus ada yang apa pedagang apa sih yang enggak boleh buka-buka dah yang banyak sih iya 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 jadi kan kita tahu alasannya kenapa dia enggak bayar yaudah lah dia punya berapa mereka lebih utama buat makan dulu batal 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 wah iya buat biasa juragil kontrakan yang baik juragil kontrakan yang baik juragil kontrakan yang baik juragil kontrakan yang bayar iya amin oke harga teman ada Pak itu mempindah nih kalau ada harga teman oke yang ketujuh banyak waktu untuk keluarga tapi sepi job atau banyak job tapi enggak ada waktu buat keluarga itu situasional juga situasional nah jadi jadi kita pilih dua-duanya untuk fase sekarang keluarga keluarga karena udah ada keluhan oke sebelumnya tuh ada keluhan tapi kita enggak peduli karena kan kita ngejar bayar hutang beli tanahnya oh jadi biar ngebangun jadi dari sebelum pandem itu keluhan tuh udah ada terutama ketika anak kedua lahir iya anak kedua lahir kan capek banget ngurus anak bayi gitu iya istri kerja ngurus anak bayi juga capek dia itu udah mulai ada keluhan cuma karena kita punya beban harus bayar ini harus bayar itu kita tutup kuping oke biarin banyak kerja keluarga lupain oh pas pembiayaan itu selesai kita pilih banyak waktu untuk keluarga tapi sepi job kontrakan banyak kontrakan penuh oke berikutnya lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet apa tuh maksudnya kalau disuruh milih lupa bawa handphone atau lupa bawa dompet mendingan lupa bawa handphone kenapa ya gak ada sim gak ada stay enggak ada buat beli kopi pak ada salah pertanyaan jamannya beda beda kalau handphone kita juga suka main game oke kalau di handphone tuh selalu ada bulan jam berapa ya handphone orang rumah doang ya Banyak teman tapi nyusahin Atau sedikit teman tapi peduli Banyak teman Tapi nyusahin Harusnya enakan banyak teman Tapi nyusahin pertanyaannya Tapi memang kejadiannya begitu Ada ya fakta ya Yang penting kita gak peduli aja Rit gue susah nih Menyusahin lo Ya lo tetap teman gue Biarin aja lo susah Eh jujur Oke Terakhir Dabbing banyak revisi atau Dabbing gak berhenti-berhenti Pilih mana pak Dabbing banyak revisi Dabbingnya sekali tapi redabnya banyak Atau dubbing gak berhenti-berhenti Dabbing mulu Kira-kira mau pilih yang mana pak Gak masalah sih Gak masalah ya Semuanya oke aja ya Oke oke Jadi Kita tuh di Dabbing Enjoy Jadi kalau udah usia kayak kita Bayangin umur berapa Ya Umur 18-19 Eh 19 lah ya Ya Udah dubbing Udah dubbing 20 jadi PD dubbing Terus berlangsung sampai tutup Terus mulai lagi Jadi emang Kita lebih banyak sibuk di PD Oke Dabber Ya sebantunya aja lah Jadi malah kalau dubbing Kalau dubbing dipilm sendiri doang Jujur Oke Jadi ada Ada banyak peran yang kita tahu nih Ya bro pasti ribet disini Udah apa aja Oh iya 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 Apalagi zaman sekarang kan semua pengen cepet Betul Pengen cepet selesai Nah kita kasih yang aman-aman aja deh Bener-aman-aman Aman-aman tapi emang sesuai sama Castingnya Iya Sesuai kebutuhan film Jadi kalau emang film butuh suara dia Ya kita kasih Emang gak Gak mengikat banget Tapi ribet Nah selama jadi pengarah dialog Pasti Arief punya Dabber favorit Yang cowok siapa Yang cowok siapa Gak ada Gak ada Semuanya oke ya Semua sesuai kebutuhan Oke Jadi Jadi gak pernah Dabber yang paling ngeselin pun Kalau emang filmnya minta dia Oke aja Bukan kalian minta dia Emang filmnya yang minta ya Emang harus dia gitu Jadi kita hauling Oke Jadi gue bisa dabinya jam 2 Pagi Pagi Kita tunggu Kita tunggu Karena dari jam 7 malam Kosong Kita tunggu Karena emang filmnya butuh dia Luar biasa Nah Dan kita belum disuruh Buru-buru pulang Oke Jadi harus memang Tunggu kan Iya Iya Itu masih tahap Bodo amat Nah Ini Apa Tips Pak Arief Untuk Dab lover Atau daber-daber pemula Yang pengen menjadi Daber Daber pemula Ya yang pengen jadi daber Tipsnya dari Arief Yonor apa Apa ya Buat yang mau jadi dubbing ya Banyak-banyak bersuara aja Ngobrol Baca-baca buku Buat menambah voket Jadi kan Kalau daber itu kan Menuntut kita Kenal kata-kata yang Menggunakan kata-kata yang Jarang kita pakai Sehari-hari Oke Jadi Kita biasa ngobrol Tentang apa Tentang apa Tiba-tiba Karena ada film drama Tiba-tiba kita ngomongin soal Perceraian Soal ekonomi Soal Apa Macam-macam Ada yang Urusan ke Persidangan juga Nah kita Perkaya Perbendaraan Kata Jadi ketika kita ketemu kata yang harus kita ucap tuh Keluar gitu aja Kan kalau kita Ada kalimat yang jarang kita kenal tuh Susah Betul Sama kayak orang yang baru kali Pertama dubbing film Korea Kan nyebut nama perannya Susah Susah-susah Jadi Ada tulisan peran Nama Berapa kata itu Kita harus Ditulisin pakai Bahasa kita sendiri Iya Persuku katanya Be you me By you me Cuma Itu buat yang Calon talent Tapi kalau buat Saya pribadi tuh Emang punya catatan Buat Semua Mau dabar pemula Kayak dabar senior Iya Iya Semua orang tuh punya Keterbatasan Iya Kalau orang bilang Kita pakai otak kita Cuma berapa persen Iya Nah batasan itu Harus kita kenal Jadi mau dabar pemula Mau dabar senior Kenalin Batasan kita Setelah kita kenal Batasan kita Kita perlebar Batasannya Tiap hari Tiap hari Jadi Gak bisa kita puas Biar kita senior Iya Tetap aja kita pasti Perlu Itu Perlu kenal batasan Jadi Seperti apa contohnya Batasan itu Hmm Batasan tune Oke Jadi Jadi oke Kalau Bukan ngajarin ya Gak apa-apa Ini kan tips Iya Dubbing Tapi jadi subjektif nih Jadi subjektif Karena Berdasarkan apa yang Diajarin Nama pelatih kita Waktu awal Sama empirik Nah karena empirik Jadi kan agak-agak subjektif Kalau prinsip saya itu Dubbing itu Kita Perlu dimaster Oke Jadi Banyak peran yang Kalau kita lihat Behind the scene Apalagi buat yang live action Live action kan Buat peran-peran tertentu tuh Mereka acting Oke Jadi Dubbing itu kan acting By voice Iya Acting dengan suara Jadi Kalau kita Yang udah Lurus-lurus aja Udah gampang-gampang aja Udah biasa One take Sikala macam Tapi kita gak Perhatian sama Actornya Dimana dia acting Dari mana dia Ngeluarin suara gitu Kan ada Actor yang Cuman keluarin suara dari Hei mau kemana Hei mau kemana Hei mau kemana Kan macam-macam Kita harus peduli sama itu Oke Jadi Mahraj Istilahnya Mahraj Dimana suara kita keluar Dimana suara Asal suara Si aktor berperan Kita kuduli Jadi Jadi Itu Senior sih Iya Karena Ya buat talent baru Emang agak susah Jadi buat senior Kalau Udah berpuas diri Ya udah mereka selesai Cuman kan Ya kita harus ikut dunia Dunia tuh seberkembang Iya Masa dubbing Segitu-gitu aja Iya Ilmu pengetahuan Berkembang Teknologi berkembang Nah kemampuan kita Juga harus berkembang Gitu Iya Kalau pengalaman Kita belajar dari Revisi Justru Iya Jadi Mungkin Di dunia dubbing Di bidang Apa Kerja dubbing ini Mungkin ya Mungkin orang asing Lebih Dulu Iya Apalagi Buat Amerika ya Yang produksi Film kartun Yang pola Hitingnya beda Emang sama Jepang Kau Jepang kan Wah Wah Lipstick kemana Masternya Dikam Gitu kan Kalau Amerika Kayak Disney Kayak bulan Kan Cakep-cakep Gitu ya Nah mereka Kita sering Dapat note Dari mereka Sesuai project Yang kita kerjain Misalkan Film-film Disney Jadi Awal kita Ngerjain Film-film mereka Itu Note-nya itu Berkembang Jadi Mereka itu Kayak ngukur Kita Pertama Mereka Ngerjain note Soal Kelebaran Soal Kalimat kurang Atau Kalimat Kelebihan Berikut Berubah Mereka Revisi reaksi Harus sama Harus sama Jadi kalau reaksi Kita Disini Mereka Nggak mau Nggak mau Jadi harus Sesuai aslinya Tapi itu Berkembang Berikutnya Ada lagi Jadi Ada Note-nya Mereka Apa Salah Meneluarkan Suara Itu yang Tadi saya bilang Jadi Ketika Masternya Yang luarin Suara Dari Ya kita Harus Dari situ Jadi Ini Berdasarkan Tuntutan Jadi Pengalaman Mengerjakan Program Mereka Begitu Jadi Kita yang Udah sering Dabbing Ya mau Nggak mau Kita juga Harus Ngikutin Terima Oke Maksudnya Kenalin Batasan Kita Perluas Batasannya Jadi Batasannya Yang tadinya Cuman Segini Kita Perluas Perluas Kita Semakin Lama Semakin Tak Berbatas Bes Gila Luar biasa Nah kalau soal Attitude gimana Attitude 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 gue Tidak bagus Kita Emang Apa Nggak Diciptain Buat hormat Sama siapapun Nggak Maksudnya gini Kan ada beberapa Dabber yang Dabbingnya oke Cepet Tapi kan Setelah Atau apa Gimana Terus yang Ya gitulah Kan Sering Menghadapi Kasus-kasus Yang seperti ini Kan Yang udah Masih Baru Tiga Kali Main Jadi PU Tiba-tiba Udah Gue bisa Nggak Dua jam Dabbing disini Gitu lah Kan banyak Kasus yang Seperti itu Itu gimana tuh Kalau Pernah nggak Menghadapi Kasus seperti itu Ya kan Hampir rata-rata Semua PD pasti Jadi kalau Buat Dabber yang Suka datang telat Kita Awal mungkin Kita pelajarin dulu Dia Biasa telat Berapa jam Oke Kalau dia Biasa telat Dua jam Kita butuh dia Jam tiga Kita call ini Buat jam satu Jam satu besok Cik ya Karena kita Kita udah jam Jam tiga Jam tiga Oke Oke Tipsnya gitu ya Oke Oke Boleh juga ya Oke Makasih banyak Pak Arief atas waktunya Berbincang-bincang Dengan KMC channel Di kreasi podcast ini Oke Buat Para developer Yang harus Diingat Dari Bintang tamu kita Kali ini Adalah Untuk menjadi Seorang Dabber Yang baik Harus Banyak Pocket Kemudian Meniru Aslinya Dan Jangan merasa puas Tentu juga Yang paling sering Diucapkan para Bintang tamu kita Jaga Etitude Oke Selalu stay tune Di KMC channel Jangan lupa Di like Subscribe Comment Dan share Dan follow IG KMCI studio Juga IG Pak Arief Ada Facebook Arief Yanoa Arief Yanoa Oke Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton